Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita mau tutorial connect prompter bluetooth WR500 yang pertama kita lihat device-nya data video bluetooth-nya di dalamnya ada kabel wire jadi nggak usah pakai bluetooth langsung ajak ke handphone pakai jack ini untuk gantungan leher dia jack sangkutannya nggak ada sangkutan soalnya ini polos cuma hanya jack ini bukan charger tapi ini baterai seperti baterai jam oke kita coba tutorialnya bagaimana kita connect ke handphone android kita coba bluetooth tekan selama 3 atau 4 detik sampai nyala led hijau lepas sampai blink blink hijau kemudian di handphonenya kita koneksikan bluetooth nyalakan bluetooth setel oke nggak usah di pairing biarkan saja yang penting nyala kita kita langsung masuk ke aplikasi namanya dv prompter plus sorry dv prompter plus ya seperti ini kita klik ada di playstore download free langsung masuk seperti ini ini maaf maaf kita aktifkan dulu oke seperti ini ya contohnya tampilannya sampai ada logo bluetooth seperti ini nih berarti udah connect disini sebelum kita mulai prompter kita lihat settingnya dulu setting sorry ya settingnya tadi itu ini setting disini ada fontnya ada font size terus orientationnya mau portrait atau landscape karena ini tutorial kita bikin portrait aja untuk kebutuhan disini ada speednya dari 0 sampai 20 ya kita standar kita bikin 14 terus delaynya b0 aja dan ini yang penting remote control harus di klik ke bluetooth kalau mau kabel kita pakai wire kalau bluetooth kita klik bluetooth oke sip kita kembali ke home setting home untuk test prompter ini sudah ada kata-katanya kalau mau bikin kalimat seperti ini plus nah silahkan bikin disini masukin teks disini mau seperti apa gayanya edit content segala macem bisa ini saya coba aja yang sudah ada teksnya dari originalnya dari pihak dv prompternya kita play klik play klik play oh sorry sebelumnya sebelumnya kita back dulu auto nya kita matikan dulu auto play nya kita matikan tidak otomatis jalan saat dinyalakan kita balik ke home kita play kita tekan jalan deh pause jalan pause memperlambat atau mempercepat minus atau plus itu memperlambat minus itu lambat nah turunnya jadi lambat makin lambat kalau plus makin cepat tinggal klik pelan-pelan satu-satu bagaimana mau kebutuhan seperti apa kita stop play stop and play oke nanti di inputnya disini kalau next kita ke home coba kita play lagi kita cek kita cek oke udah tersimpan disini kita play oke gitu lah kira-kira jadi gak usah pairing langsung aja nyalain asal bluetoothnya itu nyala oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih